Terima kasih lho, masih menyaksikan Borgol? Bersama saya, Bang Jack Ini pantauan terakhir ini datang dari Bangko, Merangin Karena sudah kerap diberikan teguran Satpol PP Kabupaten Merangin melaksanakan penertiban kepada puluhan pedagang kaki limun Yang berado di depan rumah sakit umum daerah Kolonel Abunjani, Bangko Wah, ini jangan sampai anarkis lah Kalau menertibkan, tertibkan lah Oke, mana informasinya? Kita pantau Di pantauan, Bang Jack Satuan Polisi Pamung Praca atau Satpol PP Kabupaten Merangin Membongkar puluhan lapak para pedagang kaki lima di seberang rumah sakit umum daerah Kolonel Abunjani, Bangko Penertiban PKL yang dilakukan oleh petugas penegak berda itu Karena mereka dianggap telah mengganggu ketertiban umum Di mana tempat mereka berjualan berada di trotoar sehingga tidak bisa digunakan pejalan kaki lagi Pantauan di lapangan, sekitar 20 lapak yang dibongkar oleh petugas Satpol PP Tampak pedagang hanya bisa pasrah menyaksikan penertiban satu persatu lapak mereka Selanjutnya petugas langsung mengevakuasi seluruh barang-barang PKL ke tempat pembuangan sampah di TPA Langling, Bangko Hal itu merupakan bentuk tindakan tegas Satpol PP kepada PKL yang tidak mengindahkan larangan pemerintah daerah PKL diminta tidak berjualan di kawasan tersebut Satpol PP mengancam akan memberi sanksi yang lebih tegas lagi Hari ini sebuah dengan sprint kami, kami menggunakan kegiatan penertiban PKL yang memakan totoar Jadi totoar itu digunakan untuk hilang kaki Lebih kurang 20 lapak kami bongkar nih Jadi seluruh barang-barang kami angkar ke tempat pembuangan sampah di TPA Langling Karena ini sudah berkali-kali kami teringatkan Jadi sanksi agak terberat Jadi barang kami harus tambah ke pembuangan sampah di Langling Riko Saputra, Cek TV, melaporkan